Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya. Hari ini kita akan belajar materi yang penting buat bisnis Anda. Bagaimana cara Anda atau contoh Anda untuk membuat SOP di bisnis retail yang baik dan benar setelah yang satu ini. Oke, buat teman-teman hari ini yang pengusaha bisnis retail ya. Bisnis retail itu macam-macam ya. Kayak sekaligus teman-teman bisnis online itu juga retail ya. Anda punya toko juga bisnis retail, supermarket itu juga retail, Anda punya toko juga retail. Ya, rata-rata hampir banyak semua pengusaha itu retail ya. Tapi hari ini saya buat materinya enggak hanya untuk bisnis retail. Anda punya bisnis krosir atau bisnis pabrik, manufaktur, Anda punya jasa. Ya, Anda bisa gunakan karena pada dasarnya SOP itu ada kemirip-miripan. Cuma memang untuk bisnis rentu, dia ada satu hal, satu poin yang akan lebih detail ya. Tapi secara gambaran itu penting untuk Anda menikmati. Nah, so guys, hari ini yang Anda lihat, hari ini yang nonton video ini saya yakin dan percaya, Anda pasti ingin belajar gimana caranya buat SOP. Ya, bener atau enggak? Ya, kalau bener silahkan kasih tombol like di bawah. Kasih like dulu, kasih komen ya. Kasih, oke bener kok. Jadi saya biar tahu. Saya buatkan secara saya yakin dan percaya ini mungkin bisa membantu bisnis teman-teman supaya bisa berkembang. Ya, so tonton sampai habis. Karena saya yakin dan percaya materinya ini akan bermanfaat untuk Anda. Nah, so guys, apa saja sih yang perlu Anda perhatikan ketika Anda membuat SOP untuk bisnis retail Anda ataupun bisnis Anda yang lain. Jadi yang pertama guys, ketika Anda membuat SOP, yang paling penting awal Anda harus menata dulu namanya organisasi Anda. Jadi Anda punya tim, itu enggak bisa tim Anda, ya sudah timnya pokoknya bagian selos-selos semua. Apa namanya, orang personal, orang personal semua. Orang gudang, orang gudang semua. Orang pengiriman, pengiriman. Enggak bisa. Ya, pasti kan Anda punya tim itu kan berbagai macam. Jadi yang pertama ketika Anda membuat SOP, Anda harus bagi dulu. Seluruh tim Anda, ya either tim Anda kecil atau tim Anda besar ya. Tapi saya kasih gambaran Anda dulu. Kalau Anda misalnya masih UMKM, timnya masih 2 orang, 1 orang, masih 3 orang, 10 orang, ya enggak apa-apa. Enggak usah terlalu sedih dengan itu karena saya akan percaya, usaha itu pertamanya kecil guys. Enggak mungkin usaha tiba-tiba besar ya. Kecuali Anda jadi afiliator ini ya, yang balik lagi booming ya. Jadi afiliator, terus dapat uang ratusan miliar, ya itu gampang gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda, misalnya kondisinya mau besar, bisnis itu akan bermula dari yang kecil. Dari yang usahanya masih 2 orang, 3 orang. Nanti lama-lama 4 orang, 10 orang, 20 orang, 30 orang, 100 orang. Percaya saya, ya yang penting Anda tulus, ikhlas, pasrah ya. Anda kerjakan dengan tulus dan ikhlas dan berserah terus sama Tuhan. Kerjakan bisnis secara baik, kerjakan bisnis secara positif. Yakin dan percaya bisnisnya asalnya kecil, pasti akan membesar. Dan saya percaya itu, dan saya yakin dan percaya teman-teman yang lagi nonton ini juga berkata dalam dirinya amin ya. Supaya saya yakin dan percaya usahanya semakin besar ya. Nah, so guys, ketika kondisinya Anda punya usaha tadi ya, punya tim tadi, Anda harus coba bagi. Saya kasih gambaran Anda besarnya, ya. Bahwa struktur organisasi yang baik, itu ada 4 pilar. 4 pilar yang harus Anda bangun. Jadi jangan Anda bangun sak harapnya Dewi atau sak maunya Dewi, itu nggak bisa juga. Jadi kalau Anda mau usahanya berkembang, bangunlah bisa Anda menjadi 4 pilar. Ya, pilar yang pertama itu struktur organisasi untuk divisi yang melakukan penjualan. Ya, bahasa gampangnya orang marketing, orang sales, orang digital marketing, itu di sini. Ya, di struktur yang pertama. Terus yang kedua guys, yang perlu Anda perhatikan adalah orang operational. Orang yang terkait dengan kegiatan untuk mendeliverikan produk atau jasa yang Anda janjikan kepada customer. Jadi orang yang menjual orang yang berbeda, orang yang mendeliverikan juga departemen yang berbeda. Nggak bisa orang yang menjual dan yang mendeliverikan orang yang sama, itu bisa rawan fraud. Ya, jadi fraud itu kecurangan guys. Jadi orang bisnis mungkin ada kecurangan. Kalau semakin besar, bisnisnya bisa terjadi kecurangan. Jadi teman-teman harus tahu bahwa yang pertama, itu aturnya adalah dibuat dulu orang yang menjual siapa. Yang kedua adalah orang yang mendeliverikan siapa. Ya. Lalu yang ketiga guys adalah apa? Orang yang mengontrol uangnya. Ya, jadi ada orang bagian finance accounting. Ya, tugasnya dia apa? Cuma ngurusin uang. Ya, cuma ngurusin transaksi melihat transaksinya benar atau enggak. Jadi orang ini, departemen ini ngurusin uang dan melihat transaksinya benar atau enggak. Ya, maka ada namanya departemen finance dan accounting. Ya, itu pilihan yang ketiga. Pilihan yang keempat adalah bagian HRD, HR. HR itu apa? Orang yang ngurusin orang Anda. Ya, departemen yang ngurusin orang Anda. Karena bisnis itu enggak bisa Anda ngurusin customer. Tak, guys. Bagian marketing sama bagian personal itu ngurusin customer. Bagian accounting, sebagian juga ngurusin customer. Tapi sebagian ngurusin uangnya Anda. Ya, ini penting juga. Biasanya rata-rata perusahaan itu rupa-lupanya pokoknya ngurusin sales saja ya. Accountingnya enggak dipikirin. Ya, tapi accounting itu sangat penting untuk menunjang usaha Anda semakin berkembang. Jadi Anda harus punya departemen finance dan accounting. Biasanya terakhir-terakhir ya. Yang paling akhir lagi adalah departemen HRD. Kadang-kadang mereka enggak pikirin. Sudah, HRD-nya yang hitung gaji saya. Yang buat peraturan saya. Yang punishment saya. Ownernya sendiri ya. Tapi tak bilangin, guys. Semakin usaha Anda berkembang, Anda enggak mungkin banyak waktu untuk melakukan itu. Jadi Anda harus membuat divisi namanya HRD untuk bisa membantu Anda. Mulai recruitment, membuat peraturan, punishment, membuat penghargaan, reward, dan kawankan itu departemen HRD. Ya, jadi yang belum punya departemen HRD, acung jari saya aku gitu ya. Terus Anda sekarang harus pikirin, buat departemen HRD-nya. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Nah, setelah Anda punya departemennya di A, B, C, D ya. Marketing, sales, personal, ya. Keuangan, dan terakhir di HRD. Maka yang terakhir guys, yang juga Anda perlu pikirkan. Bukan yang terakhir ya. Langkah berikut yang perlu Anda pikirkan adalah apa? Anda baru buat SOP-nya. Ya, jadi kalau misalnya Anda sudah punya strukturnya, dibuatin job test-nya dulu yang jelas, Anda buat SOP-nya. Oke, SOP-nya sekarang. Bagaimana yang terkait dengan menjual? Ya, tapi sebelum menjual kan harus membeli dulu, ya. Punya barang harus dijual. Jadi, bagaimana membelinya, ya. Apa yang harus Anda lakukan ketika Anda membuat SOP pembelian? Ya, banyak orang yang pembelian dilakukan oleh onarnya sendiri. Ini masalah besar. Kalau usaha yang semakin besar, enggak mungkin bisa Anda lakukan. Ya, jadi Anda harus punya bagaimana membuat SOP pembelian untuk bisnis Anda. Ya, apa saja detail-detail yang perlu Anda ketahui. Ya, misalnya, oh ternyata ada namanya purchase request. Ada namanya purchase order. Ada namanya penerimaan barang. Ada namanya misalnya retur supplier. Ada namanya misalnya mengakui utang usaha. Membayar utang usaha. Ada lagi yang mungkin data nama suppliernya. Gitu ya. Data nomor rekening suppliernya. Itu juga penting sekali. Ya, karena ternyata banyak fraud. Kalau Anda enggak paham, banyak kecurangan yang bisa terjadi di dalam reaksi pembelian. Jadi, Anda harus paham bagaimana caranya supaya pembelian Anda tidak sampai terjadi kecurangan. Ya, itu yang Anda perlu perhatikan. Lalu pembelian, ada lagi namanya transaksi penjualan. Sorry, belum penjualan. Sebelum penjualan, ada namanya transaksi inventory management. Ya, bagaimana nyimpan barangnya. Bagaimana namanya barangnya. Bagaimana menghitung barangnya. Stok 6. Bagaimana cara memindahkan barangnya. Item transfer. Ya, bagaimana mengakui kalau ada barangnya rusak. Dan macam-macam. Itu namanya inventory management. Ya, bagaimana menghitung buffer stoknya. Buffer stok tahu ya teman-teman ya? Belum ya? Oh, belum. Nah, buffer stok itu adalah apa? Adalah Anda menghitung berapa sih kuantitas minimal yang perlu Anda miliki di dalam gudang Anda Supaya tidak sampai Anda kekurangan barang. Itu namanya buffer stok. Ya, terus itu. Macam-macam yang harus Anda lakukan. Ya, apa lagi? Namanya SOP penjualan. Jadi ada SOP inventory management, SOP penjualan. SOP penjualan adalah apa? Bagaimana Anda bisa menjual kepada customer. Mengeluarkan quotationnya gimana. Ya, mendeliverikan barangnya gimana. Ya, menjual, membuat invoice-nya gimana. Naginya gimana. Data supply customer-nya gimana. Ngasih piutang sama customer-nya gimana caranya. Jadi, nggak hanya Anda ngasih piutang sama customer, ngasih piutang sama customer dengan gampang. Ya, kalau Anda customer-nya piutang ya. Tapi kalau Anda retail yang misalnya nggak pakai piutang, ternyata Anda supermarket ya. Berarti Anda harus tahu, oh gimana caranya Anda memberikan harga. Gimana skema pricing yang benar. Gimana nata raknya. Gimana Anda membuat promo. Gimana akhirnya kasir membayar, menerima uang. Bagaimana setoran uang ke bank. Itu Anda harus pikirkan. Ya, jadi ini satu-satu SOP-nya harus dipikirkan. Dibuat dengan baik. Ya, habis dari SOP penjual nyambung, nyambung apa lagi. Nyambung sama SOP financial. Ya, SOP financial management. Dimana apa? Di sana Anda belajar, oh ternyata saya itu harus membuat pengeluaran uang. Penerimaan uang, tagian, ya membayar utang. Itu ya apa caranya? Gimana caranya? Ya, gimana caranya uang ini bisa didepositokan atau diinvestasikan dengan baik. Suka ada caranya. Ya, gimana caranya ngelola uang. Gimana caranya ngaturnya cash flow. Gimana caranya membuat laporan keuangan. Ya, gimana caranya analisa laporan keuangan. Itu dibuat SOP-nya. Ya, nah so guys. Itu banyak sekali SOP-SOP yang perlu Anda buat di dalam bisnis retail Anda. Ya, tapi teman-teman dengerin video ini teman-teman enggak usah khawatir. Ya, karena mungkin bagi Anda, Pak kok kelihatannya susah ya Pak yang buat SOP ini ya. Kok kelihatannya sulit ya Pak ya. Saya yakin dan percaya memang teman-teman pasti mengalami hal sama. Banyak orang yang enggak punya SOP gas. Karena kenapa? Karena satu, enggak tahu caranya. Dua, karena apa namanya. Mungkin merasa sulit gitu ya. Tiga, enggak kompeten di bidangnya. Jadi di teman-teman, kami di The Consulting, kami tahu masalah itu ya. Tidak semua orang punya kemampuan untuk membayar konsultan. Untuk meng-hire konsultan. Ilmu itu bisa Anda pelajarin kalau Anda mau. Ya, maka dari teman-teman kami buat satu e-course yang sangat komprehensif. Ya, yang sangat lengkap. Ya, yaitu Anda bisa belajar di tempat kami namanya sistemasi bisnis retail. Di mana kami siapkan satu e-course khusus. Plus ada template-template untuk SOP pembelian, penjualan, dan saya jelaskan tadi. Itu template-nya sudah kami jelaskan secara lengkap. Strukturnya gimana, job test-nya gimana, formulirnya seperti apa. Itu tinggal Anda pakai guys. Jadi Anda enggak perlu bingung, mikir lagi. Anda tinggal copy paste, copy dan paste saja ke usaha Anda. Jadi sudah kami siapkan template-nya secara lengkap. Anda tinggal download, Anda tinggal belajarin materinya. Dan itu di materi e-course kami namanya sistemasi bisnis retail. Anda boleh cari link-nya di deskripsi. Langsung pelajari sekarang, supaya apa? Supaya Anda lebih faham. Dan saya yakin dan percaya nilainya enggak seberapa. Tapi setelah Anda terapkan, saya yakin dan percaya bisnis Anda bisa semakin berkembang. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Bagi teman-teman yang merasa happy dengan video ini, silakan di-like, di-share, dan di-subscribe. Supaya teman-teman bisa dapat informasi menarik terkait dengan bisnis keuangan perpacakan yang selalu kami buat. Khusus buat Anda, teman-teman, follower, subscriber yang sering menonton YouTube channel-nya di Zidarta. Saya yakin dan percaya kita akan membuatkan video-video yang baik untuk teman-teman. Dan membantu teman-teman bisnisnya bisa berkembang. Buat teman-teman yang ingin tanya apapun di dalam materi ini, Anda boleh komen di bawah. Tidak hanya soal perpacakan, teman-teman. Ini banyak soal perpacakan, tapi sekarang saya akan berusaha untuk memberikan edukasi terkait dengan bisnis. Karena pacak perlu tahu, tapi bisnis juga harus maju. Jadi, saya akan membuatkan konten edukasi soal bisnis, supaya bisnis Anda bisa semakin maju. Bagi teman-teman yang mau komen, silakan komen di bawah. Kalau yang mau dapat respon cepat, silakan boleh DM saya di Instagram. Saya akan jawab pertanyaan teman-teman, supaya teman-teman bisa habisannya lebih jos lagi. Sekian teman-teman, semoga dapat berkat dari video ini. Semoga video ini juga membuat berkat buat teman-teman. Selalu sehat, selalu semangat, selalu diberkati, dan selalu bahagia terus buat teman-teman sekalian. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.